Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pusat Tutorial Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara men-setting modem ZTE ZX-HN H108N Dan bagaimana juga cara menghilangkan SSID Speedy Instant 8YVID Nah ini yang akan kita ubah nanti menjadi SSID yang akan kita gunakan Dan ini yang akan kita hapus nantinya Langkah pertama kita cek IP yang didapatkan dari modem ZTE ini Menggunakan CMD Setelah itu kita ketikkan IP Config Nah disini kita mendapatkan IP 192.168.1.2 Ini kita copy aja Lalu kita buka Chrome Pas tekan disini Nah IP default dari modem ini Itu adalah 192.168.1.254 Ini IP default untuk mengakses modem ya Lalu kita bisa masuk ke modem ini Menggunakan 2 admin ya 2 user Yang pertama yaitu super admin Dengan username support dan passwordnya the word in your hand Atau kita bisa mengakses dengan username admin dan passwordnya admin Nah hanya saja saya disini akan menggunakan yang di bagian atas ini Karena dengan mengakses modem dengan username support dan passwordnya the word in your hand Maka kita bisa mengakses fitur yang tidak bisa didapatkan oleh user admin dan password admin Jadi kita akan menggunakan yang di bagian atas ini Usernamenya adalah support Setelah itu passwordnya the word in your hand Nah ini adalah tampilannya ya Yang pertama Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik di bagian interface setup Lalu kita klik menu internet Disini kita hanya mengubah encapsulation ya ISP ini Yang awalnya PPPoE ya Kita ubah menjadi bridge mode Lalu kita save Tunggu proses penyimpanan sampai selesai Setelah itu kita ke menu wireless Di menu ini kita bisa mengganti SSID Terus bandwidth channelnya Kita mulai dari atas saja Channelnya kita bisa auto Atau kita bisa sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ya Misalkan disini saya pilih 7 Atau pilih 9 ya Yang perlu dirubah disini channel bandwidthnya Kita ubah channel bandwidthnya menjadi 20MHz Dan SSID index ini 0 ini adalah SSID utama ya Yang akan kita gunakan Lalu use WPS ini kita know Dan SSID nya kita bisa ganti ya Sesuai keinginan masing-masing Disini saya akan menggunakan SSID Pusat tutorial Pusat tutorial 9 Dan autentifikasinya kita disable aja Karena nanti kita akan mendapatkan passwordnya Dari voucher ya Jadi kita buka saja Tidak usah disandi Lalu setelah itu Oke Nah disini sudah berubah ya Yang tadinya SSID bawaan Wifi yang sudah kita setting Sekarang berubah menjadi pusat tutorial 9 Hanya saja SSID speedy instant 8 wifi id ini Masih belum hilang Cara mematikannya Yaitu kita langsung ke SSID index Lalu pilih angka 1 Speedy SSID speedy instant ini Kita deactivate Yang nomor 2 kita juga cek Yang nomor 3 juga kita cek Kembali ke SSID utama Lalu kita save Kita cek Kita cek SSID nya apakah sudah hilang Press dulu Nah ini sudah hilang ya Tinggal SSID yang kita atur sebelumnya Yaitu Pusat tutorial 9 Setelah kita selesai setting menu wireless Kita langsung ke LAN Menu LAN Nah ini adalah IP default Yang sekarang kita akses disini Kita bisa Mengabaikan ya Atau kita bisa Menjadikan satu segmen Dengan IP mikrotik kita Disini saya menggunakan IP mikrotiknya itu 50 Dan disini kita sesuaikan dengan Angka pada SSID saja ya Ini pusat tutorial 9 Maka disini saya akan ganti menjadi 9 Langkah selanjutnya DHCP kita disable Karena nanti kita akan mendapatkan IP dari mikrotik secara otomatis Terus Ini juga di disable DHCP 6 server nya Juga kita disable Setelah itu kita save Nah ini kita sudah tidak bisa Mengakses IP yang Disediakan oleh modem itu ya Jadi kita harus mengakses modem ini Ini melalui 192.168.50.9 Kenapa ini tidak bisa Karena kita sudah mematikan DHCP nya Jadi kita harus memberikan IP Pada PC kita secara manual Dengan mengklik kanan Ethernet Lalu properties Setelah itu kita klik bagian Internet protokol version 4 Lalu kita masukkan IP nya disini 192.168.50 Titik Terserah kita mau memberikan berapa ya Di bagian belakangnya Nah disini 192.168.50.9 Kita berikan saja disini Semisal 50 Baru setelah itu Kita bisa mengakses Modem kembali Melalui IP 192.168.50.9 Ini kita sudah bisa Terhubung dengan internet Tapi sebelumnya kita akan Merubah ya Merubah password The word in your hand tadi Menjadi password Sesuai keinginan kita masing-masing Misal Saya merubah password nya disini Lalu masukkan kembali Support Ini password yang baru ya Lalu sync in Ini kita sudah Merubah password nya ya Nah untuk merubah password Yang kedua ya Di bagian ini Kita log out kembali ya Log out terlebih dahulu Lalu masuk dengan Username admin Dan password nya juga admin Dan kita langsung menuju ke Maintenance Lalu kita bisa merubah password nya disini Dan kita masukkan kembali Password nya Password nya Pengaturan untuk modem ZTE ini sudah selesai ya Coba kita browsing Buka youtube Nah ini masih belum bisa terhubung ke internet Karena saya masih belum mencolokkan ya Atau menancapkan port yang dari mikrotik ke modem Saya akan tancapkan dulu Saya akan tancapkan dulu Seperti ini ya Di LAN 1 Port LAN 1 Kita tancapkan ke mikrotik nya Sehingga kita bisa terhubung ke internet Lalu kita kembalikan IP yang kita setting secara manual tadi Ke obtain ya Otomatis Kalau sudah tandanya seperti ini Berarti kita sudah terhubung ke internet Ini kita sudah bisa mengakses youtube nya Ini settingan nya sudah selesai Dan modem kita sudah siap untuk dijadikan akses point Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Untuk kalian yang baru menggunakan modem ZTE ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan usaha RT RW Net kalian berjalan lancar Dan pelanggan nya semakin banyak Waceran nya laku keras Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah menonton video di channel Pusat Tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video di channel Pusat Tutorial Terima kasih telah menonton video di channel Pusat Tutorial